Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ala sayyidina muhammadin kami dari kelompok 10 literatur dari Indonesia akan menjelaskan tentang salah satu karya terjemah Al-Quran Al-Quran bacaan mulia karya Habiasin Bismillahirrahmanirrahim untuk mengawali pembahasan kali ini kita akan mulai dari profil penulis dan juga profil terjemah Al-Quran ini kita sebut ini sebagai terjemah Al-Quran kitab Al-Quran ul-Karim bacaan mulia Ains Bechiasin atau yang sering kita kenal sebagai Habiasin beliau lahir di Gorontalo pada tanggal 31 Juli tahun 1917 dan beliau wafat di Jakarta pada tahun 2000 di tanggal 11 Mei nah beliau adalah putra bangsa yang dari kecil mengenyam pendidikan umum di bawah di bawah pemerintahan Belanda dan akhirnya beliau lulus sebagai sarjana sastra di Universitas Indonesia lalu mendalam mendalamkan pemahamannya dengan mengenyam pendidikan dial Universiti Amerika Serikat dan pada akhirnya beliau mendapatkan gelar honoris causa dari Universitas Indonesia dokter honoris causa dari Universitas Indonesia nah beliau ini merupakan kritikus yang mempunyai reputasi nasional di beberapa dekade beliau pernah mengenyam beberapa profeksi di antaranya beliau pernah menjadi pegawai kantor asisten residen di Gorontalo beliau pernah menjadi dosen fakultas UI dan beliau pernah menjadi pegawai lembaga bahasa nasional di Indonesia serta beliau juga pernah menjadi redaktur di beberapa pustaka diantaranya balai pustaka pujangga baru panji pustaka dan lain-lain oke teman-teman kita lanjut setelah kita mendengar beberapa penjelasan tadi kira-kira apa sih hasil karya beliau nah hasil karya beliau itu lumayan banyak ya diantaranya buku-buku beliau terus juga ada buku-buku yang beliau edit dan ada juga pastinya terjemahan beliau nah yang salah satunya adalah Angkul Anur Kalim Bacan Mulia yang sedang kita bahas ini nah sekarang kira-kira teman-teman tau gak sih hal yang menarik dari riwayat tafsirnya atau riwayat terjemahannya ini ini semua selalu jadi pertanyaan kita kok habisnya sih mau bikin kita terjemahan sih dari mana itu motivasinya apa nah beliau berniat untuk membuat terjemahan akuran ini semuanya bermula ketika istrinya meninggal istrinya meninggal pada tahun 1962 nah pada saat itu selang beberapa hari Habi Hasin mengundang beberapa orang untuk datang ke rumahnya bertaziah dan membaca ayat sosial Quran mereka yang hadir membaca ayat sosial Quran dan Habi Hasin terharu sudah sekaligus tertusuk hatinya karena beliau tidak memahami isi kandungan Al-Quran nah pada saat itulah beliau berencana atau berniat untuk mendalami Al-Quran lalu ayat demi ayat beliau baca beliau selami dan akhirnya mendapatkan hikmah dari apa yang beliau pelajari selama 10 tahun kemudian akhirnya di negeri yang jauh dan dingin Habi Hasin timbul niat untuk membuat terjemah Al-Quran nah itu baru terjemah Al-Quran tapi kapan sih kira-kira Habi Hasin berniat untuk membuat terjemah Al-Quran dalam wajah puitis atau secara puitis nah itu berawal dari setelah Habi Hasin membaca terjemah Al-Quran karya Yusuf Ali dengan judul The Holy Quran menurut menurut beliau itu adalah terjemah Al-Quran bahasa Inggris paling indah yang beliau pernah baca dan juga disana terdapat keterangan-keterangan yang universal dan luas nah mungkin itu kira-kira profil dari penulis dan juga profil dari kitab terjemah ini baik kita masuk ke sesi yang kedua yaitu Polemit Al-Quran berwajah puisi karya Habi Hasin karya Habi Hasin ini yaitu terjemah Al-Quran berwajah puisi melahirkan sebuah kontroversi besar di bumi Nusantara ini pada tahun 1978 karya ini mengundang semua polemik bahkan ada sebagian orang yang berani untuk membakar karya ini reaksi sebagian umat Islam dapat dipahami bahwa Habi Hasin dikenal orang yang tidak menguasai bahasa Arab dia memiliki latar belakang seorang sastrawan sehingga pada saat itu dikubungilah beberapa pihak untuk dimintai tanggapannya seperti Kusdur seperti Amin Ra'i seperti B.J. Hadid pada waktu itu seperti sudah menjadi hukum besi bahwa ketika ada sebuah terobosan terbaru di dunia ini pasti ada orang yang dapat menerima dan ada juga yang tidak dapat menerima begitu juga dengan karya Habi Hasin ini dia melahirkan dua kubung besar di Indonesia ada yang dapat menerima dan juga ada yang tidak dapat menerima atau menolaknya diantara orang yang dapat menerima karya Habi Hasin yaitu seperti Gustur dan juga seperti Profesor Haji Khotimul Umam selaku dekan Fakultas IAIN Fakultas Adab IAIN Syarif Datuah pada periode saat itu sebaliknya dan juga yang menolaknya yaitu diantaranya adalah K.H.I. Hasan Basri ketua MUI pada periode saat itu kontroversi ini semakin menajam tak kalah Habi Hasin meminta rekomendasi kepada dua instansi pemerintah yaitu MUI dan MPNK untuk menerdikkan karyanya kedua instansi pemerintah ini menolak dengan menelarkan surat keputusan kepada Habi Hasin menanggapi kontroversi dan kritik terhadap karya Habi Hasin ini maka Departemen Agama mengumpulkan orang untuk meneliti dan menelaah kemudian melakukan sebuah perubahan dan perbaikan pada karya Al-Quran bacaan mulia berwajah puisi milik Habi Hasin megitulah Habi Hasin walaupun dengan hujatan kritikan sampai dia pernah diadiri diadiri oleh seorang dia tetap terus berjalan dan bertahan sehingga pada tahun 1992 karyanya mengalami cetak ulang sampai 75.000 eksemplar dengan obsesinya yang ingin terus memasak memasak karyanya ini dia sampai menghabiskan uang 150 juta uang pada saat itu yang beliau peroleh dari B.J. Habibi selaku Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia periode saat itu pembahasan yang ketiga tentang telah metodologis meskipun bukan sebuah karya tafsir tetapi Habib Yassin ini memiliki metodologi tersendiri yang pertama kita bahas dari segi nau yaitu jenis beliau menggunakan nau ar-ro'yu karena apa karena beliau mencari sinonim dari terjemahan lafad dan kur'an agar sesuai dengan irama contohnya seperti ini mereka itulah yang menukar pimpinan dengan kesesatan sama rubahat tiga rotuhum maka tiadalah mereka beruntung dalam perdagangan dan tiada mereka beroleh bimbingan jadi disini Habib Yassin menggunakan rimah an an dan an agar sesuai jiwa posinya dapat kurang lebih setelah yang kedua tentang Allah yaitu corak Habib Yassin disini menggunakan corak lugowi tentunya karena beliau bukan seorang fakih karena beliau seorang adib yaitu penyair dan Al-Quran juga adalah karya syair tertinggi menurut Amin Al-Khuli seperti itu maka terjemah Al-Quran berwajah puisi ini mungkin menurut kami sangat tepat karena Al-Quran sastra tertinggi sedangkan diterjemahkan dengan sastra tinggi pula dalam bahasa Indonesia yang ketiga tentang metodologi metodologi karena bukan sebuah karya tafsir tentunya menggunakan tahlili dimulai dari surat al-fatihah sampai anas dengan tartib mushafi oke assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi barakatuh sekian pemaparan atau pembahasan dari kitab yang kita presentasikan kurang lebih yang mohon maaf Rabbana jidna ilman nasi'an wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati